Sebanyak 88 warga negara Tiongkok pelaku love scamming alias penipuan berkedok asmara ditangkap di Batam, Kepulauan Riau. Dugaan sementara pelaku menyasar korban di Tiongkok namun bermarkas di Indonesia. Polisi masih mendalami apakah ada warga negara Indonesia yang menjadi korban. Polda Kepulauan Riau bersama Divisi Hub Interpol Ri dan Interpol menggerebek sebuah gedung di kawasan Kara Industrial Park Batam. Gedung ini diduga jadi lokasi server judi online dan love scamming atau penipuan berkedok asmara. Dari hasil penggerebekan, polisi menahan 88 warga negara Tiongkok dan menyita sejumlah alat elektronik sebagai barang bukti. Polisi menyebut modus yang dilakukan yaitu dengan mengirimkan video asusila maupun video scamming untuk memeras korban. Dugaan sementara pelaku menyasar korban asal Tiongkok namun Polda Kepulauan Riau masih mendalami apakah ada warga Indonesia yang menjadi korban. Yaitu lebih banyak adalah karena memang kegelapan pelaku ini adalah asing warga negara asing yang berasal dari Tiongkok atau dari China. Tidak bisa membahas Indonesia sehingga yang menjadikan korbannya adalah warga masyarakat atau warga negaranya sendiri yang dari China. Dan ini selalu melakukan ada yang berfungsi untuk membuah peran sebagai membuka suatu jaringan komunikasi. Kemudian nanti setelah ada yang berfungsi untuk korban, ada yang berfungsi untuk perasaan. Artinya target korbannya adalah warga negara Tiongkok yang berada di Indonesia atau yang berada di Tiongkok? Yang di Tiongkok. Singkat saja Pak Pandra, sudah adakah informasi terkait ada atau tidaknya korban berasal dari warga negara Indonesia? Singkat saja. Ini dari data yang kami dapat tentunya ini perlu pendalaman atau namanya penyelidikan secara mendalam karena kami juga melibatkan dari kepolisian China. Love Scamming merupakan jenis penipuan di mana pelaku memanipulasi korban secara emosional melalui hubungan romantis. Ada pun modus yang kerap dilakukan penipu berkedok asmara di antaranya. Pelaku memanfaatkan media sosial untuk menjaring korbannya dengan memasang foto semenarik mungkin. Setelah korban tertarik dan termakan janji manis, pelaku Love Scam melancarkan aksinya meminjam uang dengan berbagai alasan dan kemudian menghilang. Pakar keamanan siber, Prata Madalian Persada menyebut sebagian besar korban Love Scamming adalah perempuan. Sebenarnya mereka gak langsung ngirim video seks atau video porno gitu. Video sesila begitu ya. Love Scam itu modusnya adalah dia melakukan pendekatan secara emosional dengan korbannya. Kita lihat yang ditangkep sebagian besar adalah laki-laki. Artinya apa? Korban yang paling gampang terkena Love Scam ini adalah perempuan termasuk juga di Indonesia. Ya, hampir sebagian besar korban Indonesia itu adalah perempuan gitu. Ada yang masih belum beristri, belum bersuami gitu. Tapi lebih banyak yang sudah bersuami gitu. Per Januari 2022, PPATK mencatat ada 12 kasus Love Scam dengan nilai kerugian 6,2 miliar rupiah. Kasus ini bisa jadi pelajaran buat kita untuk jangan mudah percaya berkenalan di media sosial, apalagi memberikan data pribadi termasuk data keuangan. Tim Liputan Kompas TV Perkembangan informasi soal kasus Love Scamming atau penipuan berkedok asmara di Batam, Kepulauan Riau akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa dari Mabes Polri. Tifal, bagaimana sebenarnya awal mula terbongkarnya kasus ini? Kasus ini muncul ke permukaan lalu kemudian dilakukan penyelidikannya oleh otoritas kepolisian. Ini berdasarkan hasil kerjasama operasi atau joint operation antara Polda Kepulauan Riau bersama dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri dan Otoritas Kepolisian Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Saat itu dicurigai ada bentuk komunikasi dan transaksi mencurigakan yang terdeteksi pada awal 2023 sampai akhirnya dilakukan penyelidikan bersama. Dan pada akhirnya di tanggal 29 Agustus 2023, polisi di Batam, Kepulauan Riau melakukan penggerbekan dan didapatilah 88 orang dalam satu kawasan industri di Batam, Kepulauan Riau yang terlibat dalam kasus penipuan berkedok Love Scamming ini. 88 orang itu rinciannya 83 orang laki-laki dan 5 orang perempuan keseluruhannya merupakan warga negara Tiongkok dan disebut pula bahwa seluruh korban yang diincar walaupun kemudian beroperasi di wilayah hukum Indonesia namun seluruh korban ini berasal dari Tiongkok begitu. Itu yang disampaikan terakhir kali oleh otoritas kepolisian. Yang juga disampaikan oleh Wakapolda Kepulauan Riau Brikjen Asep Safrudin seperti saya kutip dari kompas.id menyampaikan mengapa kemudian memilih kawasan Batam. Ini dipercaya oleh para korban ini untuk memudahkan mereka keluar masuk negara tertentu apabila kemudian dilakukan penggeledahan atau penggerebekan sehingga mereka memungkinkan di wilayah perbatasan ini bisa berpindah-pindah tempat. Kemudian juga masuk wilayah Batam ini disebut lewat jalur perorangan untuk menghindari kecurigaan dari petugas imigrasi yang berada di Indonesia. Itu dipahami oleh pihak kepolisian sejauh ini. Barang-barang sitaan apa saja yang kemudian didapatkan polisi kebanyakan dalam bentuk barang elektronik seperti 948 unit ponsel dan juga 3 unit laptop serta didukung dengan beberapa dokumen lain yang saat dilakukan penggeledahan yang berlangsung pada 29 Agustus 2023 lalu. Yang masih akan dicatat sejauh ini atau masih dipahami oleh pihak kepolisian sejauh ini masih belum ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dari kasus penipuan berkodok love scamming ini. Gladys. Baik. Lantas juga bagaimana pengembangan apakah ini juga termasuk dalam sebuah sindikat untuk pelakunya adalah warga negara asing, Tifal? Yang dipercayai polisi demikian bahwa ini masuk dalam jarangan internasional yang sebetulnya tidak hanya ditujukan untuk korban yang berasal dari warga negara Tiongkok tapi juga warga negara Indonesia. Tapi yang dipahami oleh pihak Polda Kepulauan Riau sejauh ini belum ada laporan WNI yang ikut menjadi korban dalam kasus ID. Terakhir yang disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau Kompos Nasri Yadi bahwa kerugian korban ini ditaksir mencapai angka 10.000 yuan angkanya setara 22 miliar rupiah. Tapi belum dirinci berapa banyak korban yang terjerat dari tindakan 88 orang warga negara Tiongkok yang beroperasi di Batam ini dengan modus penipuan berkedok love scamming ini. Modusnya sendiri disebutkan bahwa mengirimkan video berkonten asusila atau love scamming dengan tujuan untuk memeras korbannya saat kemudian konten ataupun juga memanfaatkan media sosial untuk memasang foto menarik kemudian menjerat korbannya barulah kemudian dilakukan upaya pemerasan dalam tanda kutip kepada korbannya dengan alasan-alasan tertentu. Itulah kemudian dicoba diupayakan oleh para pelaku ini untuk memeras para korban yang ditargetkan sejauh ini masih dari warga negara Tiongkok. Apakah kemudian ada tindak lanjut untuk pendalaman lagi kasus ini dari otoritas Kepolisian Negara Indonesia? Yang terakhir kali saya pahami dari Kadifu Mas Mabes Polri menyampaikan bahwa ini masih akan tetap digali informasinya terlebih dari otoritas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Apabila kemudian ada data atau laporan bahwa ada korban dari warga negara Indonesia dari kasus ini maka tidak tertutup kemungkinan ini akan diusut menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa langsung dari Baris Krim Polri.